Halo assalamualaikum teman teman kembali kembali lagi dengan saya di channel Antika Haryadi oke teman teman sekarang saya lagi di Surabaya dan di salah satu mall paling besar di Surabaya ya namanya Pakwon Mall teman-teman ini udah di dalam jadi videonya nanti saya mulai dari depan aja seperti biasa biar teman-teman tahu gimana suasana dari Pakwon Mall ini jangan lupa subscribe oke teman-teman jalan-jalan lagi di kota Surabaya jadi kali ini kita akan jalan-jalan ke Pakwon Mall Surabaya atau Pakwon Mall biasa disingkat PM ya jadi mall ini merupakan salah satu mall terbesar di Indonesia dengan luas kurang lebih 200.000 m2 pusat perbelanjaan ini berdampingan dengan pusat pertukuhan Pakwon Trade Center atau PTC dan juga Pakwon Mall Home Pro perusahaan perbelanjaan ini letaknya di Jalan Puncak Indah Lontar nomor 2 kompleks perumahan Pakwon Indah kota Surabaya dan merupakan bagian dari Pakwon Indah superblok dengan total keseluruhan luas sekitar 30 hektare teman-teman jadi lokasinya ada di daerah Surabaya Selatan Pakwon Mall ini berdiri mulai tahun 2003 dengan penambahan perluasan di tahun 2017 dengan lokasi strategis dan cukup luas bagi pengunjung yang ingin masuk ke Pakwon Mall pasti akan cukup mengalami antrian ya untuk masuk ke area parkirnya apalagi kita jika bawa kendaraan roda empat pasti di depan sering terjadi kepadatan kendaraan ini arah parkir atau gate parkirnya ini sudah pakai sistem otomatis dengan biaya parkir sebesar Rp10.000 per mobil jika mobil niaga atau mobil box itu Rp15.000 harganya sudah flat teman-teman ya jadi nggak per jam gitu kecuali tapi jika teman-teman lebih dari 15 jam atau menginap itu ada biaya lebih ini kita sudah ambil tiket parkir dan kita akan menuju ke area parkirnya ini bangunannya tinggi banget dari kejauhan sudah terlihat sangat megah dan besar setelah kita ambil tiket atau kartu parkir kita akan mencari lokasi parkirnya jadi kita masih muter-muter ini teman-teman dan saya akan menuju ke basement karena lokasi parkir dari Pakwon Mall ini cukup banyak pilihannya ada di basement ada juga yang VIP dan macem-macem ya ini kita akan menuju ke basement Pakwon Indah Superblok ini terdapat dua apartemen teman-teman di sekitarnya yaitu Orchard dan Tanglin Tower jadi Pakwon Mall Mansion serta kondominium ini juga terdapat dua apartemen diatas Pakwon Mall Home Pro jadi semacam Superblok gitu teman-teman mal ini terdiri dari tiga lantai basement 6 lantai Pakwon Mall serta satu lantai untuk Exhibition Hall PTC terdiri atas tiga lantai lantai 1 di PTC termasuk bagian dari area Pakwon Mall serta Pakwon Mall Home Pro yang terdiri dari dua lantai nah ini kita sudah masuk ke area basement dari parkiran Pakwon Mall ya area basementnya ini ada tiga lantai atau tiga tingkat jadi kita turun terus ke bawah sambil cari lokasi parkir disini waktu hike season atau weekend meskipun parkirannya cukup luas dan tiga lantai ini tetap baca teman-teman ini cukup rame dan susah cari parkir setelah kita taruh kendaraan pastikan kalian hafal ya lokasi dari tempat parkir kendaraan teman-teman ini di setiap pilar-pilar kayak gini ini ada tulisannya ini kita parkir di basement 2 zona F12 jika teman-teman lupa bisa foto area parkirnya karena lokasi parkirnya cukup luas biasanya kalau kita udah lama di dalam mall untuk balik ke kendaraan sering lupa teman-teman jadi saran saya catat atau foto area parkirnya setelah kita taruh kendaraan kita akan menuju ke area dalam mall dan ada instruksi atau papan petunjuk area ke dalam mall biasanya melalui lift seperti ini teman-teman dan direktori mall juga ada di dalam lift jadi kita bisa akses mall tanpa harus kesasar ya nah oke teman-teman akhirnya sudah masuk ke dalam pakuan mall jadi waktu masuk ini arsitektur dan desain dari pakuan mall ini terlihat sangat arsitektur modern serta mega ya yang mencerminkan untuk menciptakan pengalaman belanja yang mewah atau yang luar biasa jadi bangunan mall ini menggabungkan elemen kontemporer serta kenyamanan serta fungsionalitasnya ini ruangannya ini juga cukup luas pencahayaannya juga bagus areanya strategis serta sangat memudahkan pengunjung untuk menjelajahi setiap sudutnya nah salah satu daya tarik di pakuan mall adalah koleksi tenan yang cukup lengkap atau outlet-outlet lalu disini juga sering mengadakan berbagai acara promosi seperti ini untuk menarik pengunjung jadi mulai fashion show, pameran produk, bahkan konser musik mall ini sering menawarkan sesuatu yang menarik ya event-eventnya lalu promosi diskon juga sering diadakan di area hall ini jadi cukup menarik pengunjung ke sini lalu juga salah satu daya tarik utama pakuan mall adalah koleksi tenan yang cukup lengkap atau outletnya ini jadi disini berbagai brand internasional dan lokal mulai dari fashion elektronik hingga kebutuhan rumah tangga itu ada disini teman-teman outlet-outlet yang terkenal yang bisa ditemukan di pakuan mall ini antara lain Zara, H&M, Adidas serta banyak lagi merek lokal yang populer seperti batik keris dan lain sebagainya selain berbelanja ada juga area makan atau food court yang cukup luas dan banyak pilihannya teman-teman berbagai macam street food dan juga neka makanan tersedia disini karena memang seperti pada umumnya mall besar selain kita berbelanja kita juga pasti sering mengutamakan makanan di dalam mall ya karena di dalam mall kita bisa menikmati makanan sambil berbelanja serta kulineran di area kuliner sini juga berbagai macam restoran serta cafe-cafe yang menyajikan beragam pilihan kuliner mulai dari masakan lokal hingga internasional itu ada jadi teman-teman tinggal sesuai dengan selera teman-teman ya ini ada juga area yang khusus makanan Jepang teman-teman jadi semua makanan Jepang disediakan disini namun jangan takut untuk pecinta makanan lokal juga pasti masih ada dan pilihannya sangat banyak jadi disini teman-teman tinggal sesuaikan selera dan juga budgetnya teman-teman dan untuk layout area food court juga cukup keren menurut saya banyak spot-spot yang bisa kita nikmati di area kuliner serta tempatnya strategis seperti ini kita di area atas dan lokasinya pas di pinggir jendela teman-teman jadi kita sambil makan kita juga bisa sambil menikmati pemandangan kota Surabaya dari ketinggian nah kita santai-santai menikmati makanan disini kulineran itu enak banget nah viewnya mantep ya jadi kita bisa sambil memantau keindahan kota Surabaya dari atas Pakwon Mall sini teman-teman lalu untuk fasilitas dan hiburan Pakwon Mall ini bukan cuma menawarkan pengalaman belanja dan kuliner aja tapi disini juga berbagai fasilitas serta hiburan ini ada mall ini dilengkapi dengan bioskop XX1 yang menyediakan berbagai film terbaru serta ada juga permainan anak disini bahkan ada gereja juga teman-teman tempat untuk beribadah umat kristiani ya lalu ada pusat kebugaran atau gym yang membuat pengunjung bisa menikmati dan berolahraga di dalam mall jadi one stop shopping serta fasilitasnya serta hiburannya disini lengkap untuk anak-anak orang dewasa bahkan orang tua pasti bisa menikmati di dalam Pakwon Mall ini teman-teman untuk harga-harga di setiap outlet atau tenan menurut saya ini masih standar sesuai dengan harga tenan masing-masing brand ya jadi gak ada perbedaan yang signifikan antara mall satu dengan mall lain misal Pakwon Mall ini atau dengan tunjungan atau dengan Galaxy Mall itu harganya sesuai standar setiap brand masing-masing jadi bukan karena ini mall mewah atau mall terbesar jadi harganya semuanya selangit gitu enggak teman-teman disini semuanya juga sesuai dengan brand dan outlet masing-masing jika teman-teman beli produk lokal juga harganya sudah sesuai dengan standar atau produk impor pun sesuai dengan brandnya ya teman-teman nah seperti salah satu brand Jepang yang hampir di semua mall ada ini Uniqlo ini selalu ramai dan saya sendiri pribadi sangat seneng dengan produk-produk Uniqlo yang harganya memang cukup terjangkau serta kualitasnya juga bagus dan harganya standar tidak ada perbedaan harga di setiap outlet di seluruh Indonesia ya ini kita masuk dan belanja di Uniqlo Pakwon Mall Surabaya areanya cukup luas tempatnya dan dingin, harum serta kita bisa enak berbelanja seperti outlet-outlet Uniqlo pada umumnya yang sesuai standar di mall-mall lain juga ya jadi buat teman-teman yang lebih suka brand-brand tertentu itu di Pakwon Mall ini hampir semua brand ada disini ya mulai lokal maupun internasional jadi jika teman-teman pecinta salah satu brand khusus itu ada disini teman-teman jadi gak heran ya kenapa Pakwon Mall ini disebut menjadi salah satu mall terbesar di Jawa Timur bahkan di Indonesia jadi one stop shoppingnya serta fasilitasnya memang mantep banget kita seharian disini memang berasa sebentar karena kita menikmati suasana di dalam mall ini sangat lengkap ya nah ini contoh hiburan untuk anak-anak atau fasilitas disini ada playtopia jika teman-teman bawa anak-anak kecil bisa bawa anak-anaknya ke playtopia dan orang tuanya bisa berbelanja dengan tenang ya oke teman-teman itu tadi ya jalan-jalan kita di Pakwon Mall Surabaya jadi teman-teman yang lagi di Surabaya cari pusat perbelanjaan lengkap semuanya ada one stop shopping dan banyak juga fasilitasnya disini langsung aja ke Pakwon Mall Surabaya terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye bye